Intro Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap kesurga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Stress Management pada Anak. Beli batik solo di pasar klewer, kalau di pasar porong ya batik pasuruan. Bila anak stres dan rewel, orang tua harus tolong jangan diabaikan. Lantas bagaimana menolong anak dalam mengelola stres? Temukan jawabannya sesaat lagi tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga setiap kamis 10.18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Kornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik. Saat ini puji Tuhan sudah hadir bersama saya di studio Kornelius Media. Nah resumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta Mama Rimbing, Saroinsong. Pendeta Jim Mama Rimbing, M. Phil, saat ini melayani sebagai salah satu pendeta senior di Gereja Masetven hari ke-7 daerah Konferens Manado, Maluku Utara. Beliau menikah dengan Ibu Hesti, Saroinsong MPD, yang saat ini juga melayani sebagai ASN Guru. Keluarga pendeta Mama Rimbing, Saroinsong dikaruniai ala tiga orang buah hati, JJ, JC, dan JR. Dan keluarga ini adalah keluarga hamba Tuhan yang penuh semangat, berdedikasi dalam pelayanan rendah hati, dan suka berbagi. Baik langsung saja kita sapan arusumber kita. Shalom pendeta Jim Mama Rimbing dan Ibu. Shalom. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam program Kapas kesempatan kali ini, dan kami berterima kasih pendeta dan Ibu di tengah-tengah sibuk dalam pelayanan, mau menerima undangan kami untuk menjadi narasumber dan berbagi melalui program Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga. Baik pendeta dan Ibu, kita akan memulaikan diskusi kita. Mari kita awali dengan doa, kita tunduk kepala berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Baik, Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga pendeta Mama Rimbing Soronsong. Tuhan berkati, Tuhan berhikmat dan akal budi, supaya program Kapas boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami yang bergabung dengan kami kali ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Baik pendeta Jim Mama Rimbing dan Ibu, topik kita saat ini adalah stress management pada anak. Puji Tuhan ini topik yang sangat penting, saya pikir. Nah kira-kira apa saja sasaran atau objektif dari kita membicarakan topik ini, dan mengapa topik ini penting untuk kita angkat. Silahkan pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Stress management pada anak atau pengelolaan stress pada anak ini sangat penting untuk dibahas. oleh karena ini dapat memberikan bekal atau pengertian pemahaman bagi anak-anak maupun orang tua. Kemudian, kepada anak-anak ini perlu mendapatkan pembekalan seperti ini untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi orang tua, wajib memahami bahwa stress management pada anak agar dapat membantu atau menolong anak melewati masa-masa sukar. Tapi orang tua bukan menjadi penyebab dari stress tersebut. Setuju pendeta. Dan tujuan dari topik ini adalah antara lain untuk menjadi pendampingan. Jadi ketika anak mengalami stress, orang tua berada di samping. Dan ini menyebabkan anak akan mampu keluar dari stress. Serta dapat menjalani kehidupan normalitasnya dengan baik. Anak akan memiliki kesanggupan untuk mempertahankan diri dan terus eksis dalam rimbah kehidupan ini. Baik. Jadi ini sangat penting baik untuk orang tua di dalam membantu anak-anak. Serta anak-anak ini juga memiliki skill ya di dalam pengelolaan stress. Ada yang ingin ditambahkan pendeta dan ibu? Baik. Sudah cukup ya? Sekarang secara umum apa sebenarnya yang dimaksud dengan stress management pada anak pendeta dan ibu? Mungkin ada sahabat-sahabat kapas yang belum memahami. Kita bicara stress management. Apa sih sebenarnya maksudnya dengan stress management pada anak? Silahkan boleh dijelaskan pendeta atau ibu. Baik sahabat kapas sebelum kita mengetahui lebih detail. Lebih baik kita mengetahui lebih detail maksud dari topik ini yaitu management stress pada anak. Kita mulai dengan kata stress. Apa sih stress itu sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia stress adalah gangguan atau kekacauan mental. Dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Ini juga disebut ketegangan. Dan menurut Prameswari, stress adalah kondisi tidak nyaman yang timbul akibat lingkungan sekitar. Dan ini didukung oleh seorang yang bernama Winarsuno. Dia berkata stress adalah bentuk tanggapan terhadap situasi yang mengancam berupa ancaman fisik maupun psikologis dari lingkungan sekitar. Yang tidak dapat diatasi oleh seorang individu karena keterbatasan kemampuan. Dan juga ada penjelasan dari Anoraga di buku tahun 2006 bahwa gejala yang muncul akibat stress itu ada keterbatasan manusia tersebut berupa frustrasi, gelisah, dan juga rasa bersalah. Kemudian ada lagi Karl Gustav. Dia juga menyampaikan lewat buku Surya Brata di tahun 2007. Ini para ahli kita ini di bidang psikologi. Dan kebetulan membantu kami untuk sama-sama kita bisa mengangkat manajemen stress ini. Jadi Karl Gustav mengatakan bahwa terbagi dua tipe terhadap kepribadian seseorang antara introvert dan extrovert. Dan dijelaskan oleh Munandar dalam bukunya di tahun 2001 ini bahwa orang berkepribadian introvert akan bereaksi lebih negatif. Dan menderita ketegangan saraf lebih besar bila dibandingkan dengan orang berkepribadian extrovert. Karena introvert orang ini dia menyimpan. Lebih menyimpan masalah yang dihadapi. Sehingga lebih mudah dia bertindak negatif. Kalau extrovert adalah orang yang lebih gampang membagi. Membagikan masalah yang ada padanya. Nah itu untuk kata stress sendiri. Dan sekarang apa definisi anak sebenarnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah generasi yang masih kecil. Dan R.A. Kosnan menegaskan anak-anak yaitu manusia muda. Dalam umur muda, dalam jiwa dan perjalanan hidupnya. Karena muda terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Dan juga kita bisa melihat anak ini menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 1, ayat 1 tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi ini Undang-Undang juga mengatur. Anak ini yaitu 0 sampai 18 tahun. Dan lebih rinci lagi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini kita juga bisa mengetahui bahwa bagaimana menjadi pribadi yang bisa membantu anak untuk menangani stres yang dialami. Pasal 6 dikatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Berpikiran dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam membimbingan orang tua. Pasal 7 setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya. Dibesarkan diasuh oleh orang tuanya. Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 10 setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Ada hak-hak anak yang harus terpenuhi di sana. Kemudian pasal 11 setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi. Sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jadi undang-undang juga ini sangat memberikan pemahaman kepada kita bahwa anak ini dalam situasi ini kita harus bantu mereka dengan porsi, sesuai dengan porsi dan pemahaman mereka. Demikian. Ya, dan selanjutnya manajemen. Menurut Kamu sebesar Basonesia, manajemen adalah pengelolaan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan manajemen ini paling sering adalah self-management. Menurut Sukaji tahun 1983 dia telah menggambarkan bahwa self-management adalah sebagai suatu prosedur atau strategi yang menuntut seseorang individu untuk menuntun atau menentukan tingkah lakunya sendiri. Dan Gufron dan Risnawati juga menegaskan self-management adalah suatu usaha individu dalam mengelola dirinya pada aktivitas, dengan mengikuti atau dengan mengikut sertakan kecakapan metakognisi atau kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Dan ini juga adalah kecakapan untuk menjadi satu motivasi dan tingkah laku aktif lainnya yang ini juga masuk dalam self-management. Jadi self-management adalah? Self-management juga adalah untuk mengendalikan diri dari suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan. Baik dari aspek pikiran, ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat prioritas. Seperti menetapkan apa yang sekiranya akan dilakukan atau tidak dilakukan. Dan berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang semestinya dilakukan. Seorang anak membutuhkan pemahaman-pemahaman seperti ini. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Sudah jelas sekali ya, pendeta dan ibu sudah membahas apa itu stres. Kemudian kategori anak juga, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Demikian pula pengertian dari manajemen. Sehingga stres manajemen pada anak itu adalah mengkontrol. Cara individu mengkontrol, khususnya pada anak-anak ya pendeta dan ibu. Emosi supaya tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Baik, terima kasih. Nah sekarang sebenarnya apa tujuan dari stres manajemen pada anak pendeta dan ibu? Silahkan. Iya. Negara kita ini memiliki statistik penduduk tahun 2022, anak di Indonesia sekitar 88 juta anak. Dari 0 sampai 18-19 tahun. Dan penduduk Indonesia di tahun 2022 adalah 275,77 juta jiwa. Berarti ada 31 persen dari penduduk Indonesia ini adalah anak-anak. Dan kita sangat perlu untuk memperhatikan anak-anak ini. Nah penduduk Indonesia tahun 2023 ada sekitar 278,8 juta. Berarti pertumbuhan penduduk bertambah, otomatis anak-anak juga pasti bertambah. Jadi kita perlu memperhatikan mereka. Nah tujuan manajemen stres adalah suatu kegiatan mengatur stres yang ada dalam diri manusia. Anak remaja khususnya banyak anak-anak remaja yang usia-usia sekolah banyak mengalami stres. Nah sehingga stres tersebut tidak menjadi hal yang merugikan. Kita harus mengelola stres supaya tidak merugikan kepada anak-anak tersebut. Betul. Baik jadi itu tujuannya ya pendeta dan ibu untuk menolong. Sebenarnya tujuannya untuk menolong anak-anak kita. Nah pendeta dan ibu punya buah hati. Kira-kira ini mungkin lebih sedikit ke personal dan mungkin pengalaman dari pendeta dan ibu. Kira-kira apa saja tanda. Tadi pendeta sudah sempat jelaskan gelisah. Tapi itu secara umum saya percaya ya. Stres secara umum tandanya adalah gelisah. Kira-kira tanda apa yang terlihat pada anak dan orang tua harus aware ya. Oh anak ini sedang mengalami stres. Kira-kira apa gejalanya pendeta. Yang muncul dari pengalaman pendeta dan ibu menangani anak-anak yang ada di dalam keluarga. Silahkan boleh berbagi. Kalau untuk bayi mungkin karena di rumah kebetulan ada anak 1 tahun 8-9 bulan. Iya. Pasti stres yang pertama adalah ketika dia lapar. Walaupun dia tidak bisa bicara tapi kita bisa melihat gelagatnya. Gelisah masuk dan rewel pastinya. Rewel. Tapi karena sekarang dia sudah bisa bicara, dia sudah sering bilang. Dan itu kemungkinan bisa masuk dalam tahap stres pada bayi, balita ya. Bayi di bawah 5 tahun. Dan kita juga punya anak 10-12 tahun. Bagaimana mereka contoh? Jadi kebetulan di rumah tangga ini ada anak bayi, balita, batita, bayi di bawah 3 tahun. Kemudian kan biasanya dikategorikan bayi itu sampai 5 tahun. Kemudian ada anak kami SD juga sudah di bangku SD dan SMP. Dan mereka ini pada umumnya ketika mengalami stres, biasanya itu bukan hanya kejadian di rumah tetapi dari sekolah. Dari sekolah pada umumnya itu di awal dengan gelisah. Kok kelihatannya ini tidak konsentrasi. Tidak normal, tenang kesana, tiba-tiba sudah emosi. Jadi ada apa ini ya? Biasanya seperti itu. Dan memang salah satu cara untuk mengendalikan stres, nanti kita akan bahas lebih lanjut, adalah mengetahui dulu apa masalahnya. Baik. Jadi paling tidak kalau lihat anak ini tidak seperti biasanya. Tidak seperti normal. Berarti salah satu pertanda ya pendeta. Baik, pendeta Jim Mama Rimbing dan Ibu kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang stres manajemen pada anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjeliksi pengencairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di Youtube channel Cornelius Media. Bridge to the truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang stres manajemen pada anak. Pendeta Jim Mama Rimbing dan Ibu, kita perlu tahu nih. Hal-hal atau faktor-faktor apa saja yang biasanya menyebabkan stres dalam kehidupan anak-anak. Silahkan pendeta Jim. Betul sekali. Stres pada anak dapat muncul dari tuntutan yang berasal dari lingkungan sekitar. Baik di rumah, di lingkungan sekitar. Orang tua, kemudian sekolah, ataupun lingkungan sosial. Intinya dari luar dirinya lah. Itu mempengaruhi. Kemudian kita juga bisa melihat sumber dari stres yang umum dialami anak yang terjadi saat ini adalah kecemasan berlebih terkait tugas sekolah dan peringkat akademis. Biasanya tuntutan-tuntutan ini. Kemudian kesulitan untuk merasa rileks karena padatnya jadwal atau tanggung jawab. Sering berpindah rumah atau sekolah. Seperti biasanya anak-anak pelayan itu cenderung mengalami ini karena sering berpindah. Cepat berpindah tugas dari satu jemaat ke jemaat lain. Dari rumah yang satu, dari pastor yang satu ke pastor yang lain. Kemudian ada juga anak-anak yang menghadapi hidup terlantar. Kemudian yang mengalami perundungan atau bullying. Tekanan dari teman sebayanya atau lingkungan sosial. Dan mungkin istri saya bisa lanjutkan. Dan faktor lain pastinya adalah internal. Tadi itu faktor-faktor eksternal. Internal diantara lain memiliki pikiran buruk akan dirinya. Dan ini biasanya masuk pada anak-anak teenager ini. Usia-usia 10 ke atas. Dan ketika ada anak juga yang sementara melewati masa pubertas. Dia juga mengalami perubahan emosi dan fisik. Ini bisa menyebabkan stres. Dan situasi luar atau eksternal lainnya adalah ketika anak menghadapi perceraian. Atau pisah rumah dengan kedua orang tua. Bahkan ada anak yang stres karena menghadapi lingkungan keluarga yang bermasalah. Dan ini yang paling penting. Anak juga stres karena keluarga mengalami masalah finansial. Sehingga anak juga merasa stres ketika dia mengalami lingkungan rumah yang tidak nyaman. Dan ini ada faktor yang besar yang sering kami lihat pada anak adalah ketika tuntutan orang tua juga berlebihan. Ini seperti yang sudah dibacakan tadi tentang undang-undang perlindungan anak. Jadi banyak tuntutan yang ternyata tidak sesuai level anak-anak. Atau tidak melampaui kesanggupan anak-anak. Ini bisa menjadi penyebab stres pada anak. Ekspektasi orang tua terlalu tinggi terhadap anak sehingga tidak mampu anak untuk mengikutinya. Belum waktunya dia harusnya di momentum itu dia harus dipaksa oleh orang tua. Itu penyebab juga anak stres. Baik, jadi kebanyakan datang dari luar ya pendeta dan ibu. Apalagi kalau orang tua sering berantem. Bahkan parahnya lagi kalau mengalami masalah finansial dan perceraian ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa orang tua jangan menjadi penyebab. Anak mengalami stres. Nah sekarang apa bahayanya bila anak tidak diajar atau tidak memiliki kesanggupan untuk memanage stres yang ada menjadi tekanan dalam kehidupannya pendeta? Silahkan. Ya, ini dampak dari stres itu sendiri menurut Anoraga dalam bukunya di tahun 2006. Penulis latar belakang psikologi ini dapat dilihat berdasarkan gejalanya yang meliputi gejala badan. Menurut beliau gejala emosional. Pertama tadi badan bisa saja dia sakit. Emosional. Kemudian gejala sosial. Dan gejala badan itu berupa sakit kepala, sakit perut, banyak mengeluarkan keringat. Ini dampak stres dari anak itu. Kemudian kejang. Ada juga yang pingsan karena stres. Dan itu banyak terjadi. Kok sudah pingsan? Seperti itu. Kemudian kalau gejala emosional adalah kehilangan daya ingat. Kemudian sukar berkonsentrasi. Cepat marah. Cepat marah. Sukar mengambil keputusan. Kemudian cemas, khawatir, dan merasa putus asa. Dan kalau gejala sosialnya. Jadi menjadi introvert. Tidak mau bergaul. Tidak mau bergaul. Jadi dia menarik diri dari semua pergaulan sosial. Malah mudah bertengkar dan ujung-ujungnya suka menyendiri. Suka menyendiri. Dan jikalau stres ini berkelanjutan. Dapat berdampak pada masalah kesehatan jiwa. Seperti depresi, ansietas. Jadi ini ansietas ini kondisi emosi yang tidak menyenangkan. Ketakutan bisa menyebabkan putus sekolah. Bahkan ini yang paling sering kita dengar sekarang. Di anak-anak usia belasan atau teenager. Bisa bunuh diri. Karena menurut Willy dalam bukunya, stres memiliki dampak negatif. Maka dari itu cara manajemen stres sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah stres yang dapat memicu dampak negatif. Dampak negatif yang paling parah itu adalah bunuh diri. Bunuh diri. Harus waspada ya. Pendeta dan ibu jangan sampai suicide ya. Iya betul sekarang. Ada lagi yang ingin ditambahkan pendeta dan ibu? Dan memang dampaknya ini banyak yang berbahaya. Karena kebetulan saya juga adalah guru di sekolah. Jadi saya sering melihat situasi bahwa anak ini dalam kondisi stres. Setelah saya cek, berbicara ternyata karena masalah orang tua berpisah. Masalah yang tidak diharapkan oleh anak terjadi. Dan ini semua sangat berbahaya jikalau orang di sekitarnya tidak mampu membantu anak untuk mengelola stres mereka. Dan justru anak-anak tersebut akan susah mengikuti pendidikan. Dan tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Dan susah untuk bergaul dalam lingkungan sosial. Sungguh berbahaya sesungguhnya bila tidak dimanage stres ini kepada anak-anak. Dan orang tua sangat berpengaruh atau orang tua wali lah. Begitu. Baik, jadi boleh saya katakan pendeta ini adalah tanggung jawab orang tua. Peran orang tua sangat diharapkan ya. Untuk mengajarkan anak-anak mengelola stres. Dan masuk juga mungkin lingkungan anak di rumah. Lingkungan. Karena seandainya atau jikalau mereka tidak tinggal lagi dengan orang tua mungkin tante, om, oma-opa itu berpengaruh sekali kepada anak-anak. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang bolehkah pendeta dan ibu membagikan tips langkah-langkah praktis apa saja yang perlu dilakukan sehubungan dengan stres management pada anak. Dan apa yang harus dilakukan orang tua juga. Silahkan. Ya menurut teori yang kita pelajari. Sekali lagi ini disadur dari para akli di bidangnya, di bidang psikologi. Ada tiga tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui dan mengenali stres. Dari sumber stres yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kenali dulu stres dari mana, apa masalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan dan mempraktekan manajemen stres. Dan ini sebuah keterampilan. Memang ini harus dipelajari. Makanya ada ilmunya. Dan juga disebut ini keterampilan coping. Keterampilan coping ini adalah suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi stres. Yang menekan akibat masalah yang dihadapi. Dengan cara melakukan perubahan kognitif. Maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Jadi individu orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga. Mempraktekan teknik manajemen stres itu sendiri. Dalam masalah, dalam kehidupan, dan menilai keefektifannya. Ada evaluasinya nanti. Jadi ini ada tiga tahapnya. Kemudian manajemen stres pada anak mungkin istri boleh. Jadi dalam manajemen stres pada anak. Melalui keterampilan coping. Ada beberapa teknik yang harus kita praktekkan. Jadi teknik yang pertama adalah problem focus coping. Ini merupakan teknik memberikan sebuah bantuan. Untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi contohnya seperti apa? Jadi ada bantuan dari orang lain. Kepada seorang anak yang mengalami stres. Dan surat mini D dan Afirani ini mereka menulis dalam artikel. Mereka mengatakan digunakan untuk individu yang memiliki masalah seperti ancaman, gangguan, dan situasi yang menentang. Namun masih dapat berubah. Jadi hal yang membuat stres yang masih dapat berubah pakai teknik yang pertama ini. Yaitu problem focus coping ini. Dan membuat individu merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Untuk memperoleh apa yang diinginkan. Dan juga mengajari hal baru. Keterampilan baru pada anak yang digunakan untuk mengubah pokok permasalahan. Jadi diberikan hal-hal baru kepada mereka. Jadi contohnya mungkin kalau anak merasa stres. Di sekolah dia boleh cari guru. Dan dia ungkapkan masalahnya. Dan itu bisa memecahkan masalahnya. Dan itu problem focus coping. Yang kedua adalah emosional problem focus coping. Yang merupakan teknik manajemen stres dengan cara mengalihkan rasa stres. Dialihkan dengan cara-cara yang disukai anak. Walaupun situasinya sendiri tidak dapat kita ubah. Contoh kalau anak memang nilainya rendah. Memang tidak bisa dirubah saat itu. Itu salah satu. Atau terjadi perceraian yang tidak bisa dirubah lagi. Atau kematian orang tua. Itu cukup membawa stres. Tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa mengalihkan pikirannya kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang dia sukai. Contoh misalnya ada anak-anak yang stres bisa dialihkan dengan makanan yang dia suka apa. Atau mungkin bisa dibawa ke tempat wisata yang dia suka apa. Dialihkan. Karena kita bicara anak kan. Kemudian kita alihkan pikirannya dari rasa duka, rasa sedih tersebut, rasa stres tersebut. Ke hal yang menyenangkan. Dan teknik ketiga adalah group discussion therapy. Ini merupakan suatu bentuk intervensi dalam bentuk kelompok yang nantinya akan diberikan stimulus untuk memecahkan masalah secara interpersonal. Iya dia perlu teman bicara kan. Tapi ini dalam konteks grup. Jadi untuk menangani stres kepada anak dalam bentuk grup saling curhat. Menyampaikan. Dan dia merasa tidak sendiri. Dia ada teman berbicara. Banyak teman-temannya. Dan bukan hanya dia yang mengalami stres itu sendiri. Dan orang bisa bangkit. Dan dia bisa ambil contoh dari itu. Dalam grup tersebut. Teknik keempat yang bisa kita gunakan. Pendekatan behavioral. Teknik dimana seseorang bercerita terkait masalah yang sedang dialami. Ini paling sering disebut kalau di sekolah itu BK. Iya bimbingan konselinya. Jadi si konseli ini atau orang yang mengalami stres ini. Dia bisa mencurahkan masalahnya kepada konselor. Tetapi pada faktanya di Indonesia kita ini. Belum banyak orang yang mau mencurahkan isi hatinya kepada konselor. Dan konseli ini merasa dia bingung. Tapi ini bagus juga. Walaupun tidak terlalu maksimal. Contohnya di sekolah-sekolah banyak guru BK. Tapi kurang juga orang datang ke guru BK. Atau kepada pendeta. Atau kepada orang yang di bidangnya yang memahami keilmuan ini. Tapi ini juga salah satu teknik. Kalau orang mau mengalami masalah stres atau anak-anak ini. Perlu dibimbing secara pribadi. Seperti itu. Dan teknik kelima yang perlu dipraktekan adalah guided imaginary. Ini adalah teknik yang digunakan dengan cara membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Yang akan membuat perasaan kembali gembira dan tertata. Ya bukan hanya dapat mengurangi stres. Namun juga dapat menghancurkan sel kanker. Ini teknik seperti ini. Mengurangi rasa nyeri. Dan untuk menenangkan pikiran menurut Afdillah dalam jurnalnya. Nah ini ketika orang mengalami stres. Ini pikirannya dialihkan. Menonton. Membayangkan. Hal-hal yang menarik. Ketika ada orang membuli anak kita. Atau merundung mereka dengan hal-hal yang negatif. Kita bisa diarahkan anak ini untuk memikirkan bahwa dia itu tidak seperti itu. Dia itu bagus. Dia itu hal yang baik lah. Bisa diarahkan ke menonton hal-hal yang positif. Kemudian mendengarkan musik kepada anak. Supaya anak bisa membayangkan hal-hal yang baik. Yang paling simpel sekarang. Yang sementara dipraktekan mungkin. Mereka lebih banyak nonton hal-hal lucu. Hal-hal lucu untuk menghilangkan stres. Anak-anak mereka scroll up, scroll down. Mereka melihat lucu ketawa sendiri. Dan ternyata itu memang betul-betul juga mampu menghancurkan sel kanker. Dan berguna juga bukan hanya anak-anak. Sebenarnya orang tua. Ini cocok untuk orang dewasa. Yang mengalami stres yang tinggi. Jadi dari apa yang dialami ya bisa mengalihkan. Membayangkan hal-hal yang baik. Nah itulah teknik-teknik. Maupun tips sederhana yang bisa kita praktekkan ketika anak-anak kita mengalami stres. Jadi orang tua juga harus tahu ya. Iya betul sekali. Baik, jadi ada lima tadi yang disampaikan. Yang pertama itu problem focus coping. Kemudian emotional problem focus coping. Kemudian yang ketiga itu ada group discussion therapy. Kemudian behavioral approach. Dan yang terakhir itu adalah guided imaginary. Terima kasih pendeta dan ibu. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan informasi yang sangat penting. Yang dibagikan oleh narasumber kita. Terus hubungan dengan stres management pada anak. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas. Dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita kali ini. Pendeta Haji Mama Rimbing dan ibu senang sekali boleh berdiskusi. Dan diskusi kali ini sangat penting ya. Untuk kita sebagai orang tua. Juga di dalam penanganan stres kepada anak-anak. Nah pendeta saya penasaran apa saja kira-kira tantangan. Sebagai orang tua saya ini penasaran secara pribadi ya. Apa saja tantangan yang dihadapi orang tua di dalam memberikan arahan atau petunjuk. Untuk anak-anak ini boleh mengelola stres. Karena tidak sama mengajar anak-anak yang sudah agak dewasa mengerti. Dengan anak-anak yang masih kecil. Kira-kira apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh orang tua. Silahkan pendeta. Karena kami di rumah ada tiga anak. Memang tantangannya sangat besar. Pertama adalah karena waktu. Jadi karena waktu bersama dengan anak kurang. Walaupun kita sudah tahu situasi ini anak lagi sedang stres. Tapi karena kita kecapean biasanya. Kita tidak menyiapkan waktu yang banyak untuk anak-anak. Sehingga kadang-kadang bisa masalah sebenarnya bisa selesai. Stres itu kita bisa selesai cope. Kita bantu kelola. Tapi kadang-kadang tertunda. Dan itu salah satu tantangan yang kami hadapi. Jadi waktu ya betul sekali ya. Di era sekarang ini memang orang tua punya waktu agak terbatas karena pekerjaannya. Baik. Pendeta dan Ibu sekarang apa peran gereja? Dalam membantu anak-anak khususnya ya. Kita berbicara di dalam frame anak-anak. Dalam pengelolaan stres. Silahkan pendeta dan Ibu. Iya kalau dari gereja ini pengalaman di gereja kami. Bahwa lebih cenderung partisipasi atau peran gereja kepada anak itu justru untuk pencegahan. Agar anak tidak mengalami stres. Ataupun anak bisa melawan atau melewati stres itu. Dibekali dengan adanya kegiatan-kegiatan kepanduan. Anak-anak ini dilatih skill-skill. Dilatih kepahaman-kepahaman. Dari usia dini sampai masa pemuda. Di gereja kita melatih itu kepada anak-anak. Dan di setiap momen kegiatan-kegiatan itu. Anak-anak justru dikuatkan mentalnya. Betul. Dikuatkan rohaninya. Nah kemudian adanya pelayanan pendidikan gereja. Gereja terlibat dalam pendidikan anak. Bukan hanya di sekolah. Tapi di gereja juga punya pendidikan yang di gereja kami yang namanya sekolah sabat. Jadi anak-anak belajar dari 0 tahun sampai bahkan sampai dewasa. Anak-anak ini. Supaya mereka banyak pemahaman-pemahaman. Dan bekal yang mereka dapat untuk menghadapi stres itu sendiri. Kemudian adanya buku-buku penuntun. Dan juga ada pendampingan-pendampingan konseling. Yang dilakukan oleh tua-tua gereja. Oleh majelis jimat. Oleh pendeta. Ketika ada orang mengalami atau anak-anak mengalami stres. Mereka diberikan pandangan-pandangan yang baik. Kemudian adanya program untuk anak-anak lewat Departemen Anak-anak itu sendiri. Ada pekan doa anak-anak. Supaya anak-anak terlibat. Supaya anak-anak bisa memahami situasi. Nah kemudian gereja menjadi suatu tempat yang disebut dengan ramah anak. Nah anak-anak merasa nyaman ketika berada di gereja. Dan ini adalah peran dari gereja. Untuk membantu anak-anak fight dalam menghadapi situasi. Dan kalau situasi stres itu datang. Mereka bisa mendapatkan pendampingan-pendampingan dari warga gereja yang ada. Dan sangat penting untuk orang tua mengikuti seminar-seminar tentang anak. Agar dapatkan pengetahuan. Betul. Jadi gereja berperan penting juga ya pendeta. Selama ada kegiatan maka anak-anak dalam tanda kutip secara tidak langsung mungkin tidak mengarah kepada stres manajemen. Tapi paling tidak ada pembekalan. Pembekalan. Supaya anak-anak ini punya sesuatu ya. Betul sekali. Untuk kop tadi yang ibu katakan. Nah sekarang apa nasihat Alkitab atau pena inspirasi hubungan dengan apa yang kita bahas saat ini pendeta dan ibu? Silahkan dibagikan. Stres ini akan menguasai kita ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kami mengambil ayat Amsal 3.5 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan Masmur 37.5 berkata Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini penting sekuat-kuatnya kita, sesanggup-sanggupnya kita untuk berusaha membantu anak menangani stres. Demikian juga dengan anak sekuat-kuatnya dia secara manusia. Dia butuh kuasa ilahi. Makanya ada statement juga berkata bahwa kesuksesan itu apabila kuasa ilahi digabungkan dengan usaha manusia. Kita harus berusaha, sahabat kapas berusaha. Tetapi kita juga harus melibatkan Tuhan. Agak berat ya, kadang-kadang kita merasa takut, kita merasa bimbang. Namun ternyata, ya saya apat 1 ayat 10 sudah berkata Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini alamu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Memang topik ini sangat berat. Sangat berat ya. Iya, sangat berat artinya disini penting sekali untuk kita dalami, pahami bahwa kemenangan Tuhan akan berikan. Kita bisa menang dari stres. Yang tadi itu, usaha manusia harus digabungkan dengan kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Nah disini stres itu rasa takut ada. Bimbang ada. Tapi serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan solusi secara kuasa, supranaturalnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi Alkitab memberikan kepada kita kekuatan ya. Dan juga pembekalan. Jadi artinya orang tua, kalau saya pikir pendeta orang tua harus lebih doang mempraktekannya. Betul. Supaya anak-anak boleh mencontoh orang tua kami stres apapun bisa. Ada Tuhan disana. Anak-anak pun diajar seperti ini. Ini perjuangan besar. Karena hidup sekarang ini memang banyak yang membuat stres. Jadi sementara kami juga orang tua berjuang. Iya. Berserah terus kepada Tuhan ya. Amin. Baik pendeta dan ibu sebagai kesimpulan dan mungkin penutup bolehkah memberikan sedikit kata-kata penutup hubungan dengan topik stres manajemen pada anak. Silahkan pendeta dan ibu. Catatan yang luar biasa dari seseorang berkata. Sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh maka yang lain akan ikut merasakan. Kita harus terus mengetahui stres pada anak sehingga mampu orang tua untuk memainkan perannya dalam mengelola stres kepada anak. Mendidik dan melatih anak dengan sebaiknya untuk kehidupan yang berguna. Berbahagia bukan hanya sekarang. Namun akan digunakan untuk pelayanan yang lebih tinggi dan kebahagiaan yang lebih besar di akhirat nanti. Dan kita juga harus tanamkan pikiran pada anak. Jika mengalami stres ada Tuhan. Kemudian ada orang tua. Ada sahabat. Dan dia itu penting dan berarti. Dia itu akan berguna. Hal-hal positif itu. Kemudian. Kita buat anak-anak berpikir bahwa. Stop focusing on how stressed they are. But remember how blessed they are. Karena ada Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik. Bermanfaat dan saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat kapas. Baik orang tua, orang muda maupun anak-anak yang bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Subungan dengan stress management pada anak. Dan untuk menutup, bolehkah hamba Tuhan pendeta Jima Merimbing mendoakan kita sekalian. Silahkan pendeta. Baik. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terpujilah namamu yang telah memberkati kami bersama dengan sahabat kapas. Ya. Hamba Tuhan pendeta Widodo dan kami sudah mempelajari bagaimana mengelola stres pada anak. Berkenanlah Tuhan, Engkau memberkati materi ini menjadi berkat bagi orang tua dan anak-anak. Teristimewa saat ini 88 juta anak-anak di Indonesia membutuhkan perhatian dan bimbingan agar mereka bisa keluar dari stres. Ataupun menang dari stres yang membahayakan ini. Kami serahkan hidup kami dalam tanganmu. Berkenan Engkau memberkati kami secara rohani, fisik, mental, emosi, dan sosial. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih pendeta Jima Merimbing dan ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian pada kesempatan kali ini dalam program kapas. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati menyertai pendeta dan ibu serta anak-anak juga keluarga besar. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dan lebih khusus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program kapas kali ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Dan kalau sahabat kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Youtube Cornelis Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan narasumber kita, keluarga pendeta Mama Rimbing Saroinsong. Sampai jumpa lagi, dan salam kapas. Terima kasih telah menonton!